Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lah baik kawan-kawan kita berjumpa lagi nih ya Ini abang kita yang dari pulau tidung Mungkin nih temen-temen yang dari pulau seribu nih tau nih orangnya nih Bang Logit, Bang Tayo Siapa nih orangnya nih Anca Anca tuh Jadi mesinnya ini dia mogok di Rosaban ya Dia kemarin bawa apa? Bawa tamu Tamu mogok ngedadak di Rosaban Kebetulan dia punya nomor kita Dia subscriber kita juga sama Subscriber putrinya diesel juga ini Jadi bang itu kenapa Metal jalan Olinya jalan Tapi ini bisa hancur Nah jadi ini buat Pemberitahuan sekedar informasi dan buat pengalaman kita sama-sama Ya khususnya apalagi untuk para nelayan Mungkin kalau yang mesin-mesin di darat mungkin ya efeknya tidak terlalu inilah Jadi Akan saya sedikit jelaskan buat temen-temenku semua Ini untuk edukasi buat kita sama-sama ya Coba Coba Jadi Ini Ini Pompok Olinya jalan Ya Coba senternya Siap Ini biar tahu Ini Pompok Olinya jalan Naik Olinya ini ya Nah Nanti dulu Kita Temper jelas dulu Kita puter bandulnya Dan kita lihat ya Nah lihat itu arah lubang astuk Coba Nah Kurang jelas tempatnya sempit Tuh Ya Tuh Olin jalan Nah Olin jalan Tuh Tuh ya Dari lubang astruk Tuh Banjir Ya Olinya pun banyak Tapi kenapa ini metal bisa seperti ini Nah Jadi Ini efeknya karena Bandul ini ya Kawan-kawanku semua Bandul ini Jadi kalau dia Pergerakannya Agak tidak Tergoyang Karena di mesin dinlayan ini kan Kena ombak Kalau dia posisi diem Keadaan muter begini Kompok Olin nyangkut Di bandul Di rumah bandul itu Dicoakan Tapi kalau dia keadaan kena ombak Dia mundur maju Nah Nah tuh Itu jalan tadi tuh Nah Ini Nah kalau dia Keadaan maju begini Otomatis Kompok Olin tidak kena Tidak masuk ke lubangnya Ya Begitu Kawan-kawanku semua Jadi ini efeknya nih Nih Kok itu bisa goyang seperti itu bang Ya Emang goyang Mata Cara ngatasinya gimana Itu penyebabnya apa Ini sebabnya bisa jadi Dari packing Pompok Olinya Masangnya terlalu ketebelan Ya di Konten-konten saya pun Sering ya Sering saya Edukasi Masalah Pompok Olin Pakingnya jangan terlalu tebal Karena efeknya disini Nanti dia longgar Karena ini emang Mesin sudah Tua Kayak onono Tuh Laman ini kita Jadi Opset Jadi mesin ini udah tua Kayak yang onono Opset Opset Ya seperti ini kawan Kalau mesin baru ya Gak mungkin Longgar seperti ini Jadi Untuk cara ngatasinya Gimana Nah kalau mesin yang Tipe 28 1125 1130 Dia tidak pakai Kancingan di dalam Dia pakai kancingannya Disini Nih Jadi caranya gimana Nanti kancingan ini Kita tekuk Kita tekuk ke dalam Supaya bisa Menekan Bearing ini Oke Nah nanti kita buka dulu Ini Baut penguncinya Aduh Aduh keras Apa bang Saya buka bang Nah ini Penguncinya Ini kan ada Penguncinya nih Pengunci bandul nih Nanti ini kita akan Bengkokkan Kita tekuk Arah ke dalam Supaya bisa menekan Itu Bandulnya ini Biar juga Longgar Coba kita Kerjain dulu Ya Jadi caranya nih Pegang nih Bang Sini Sini pegang nih Biar tahu Kawan-kawan Biar tahu nih Kamera Sebenarnya ya Ini buat edukasi Dan buat Pembelajaran kita Sama-sama Awas tangannya Dan dibawa aja Sini Tangannya tuh Opset tuh Opset Nah Ujung ini Eh jangan ngikutin ini Biar diem aja Getok nih Biar ini Nih Ini kita tekuk Seperti ini nih Ya Aduh Ada gagap gak tuh Di plastik Tang Ya Aduh Nah Terpegang Pakai tang Seperti ini Seperti ini Tuh 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 Ya Tuh Agar tujuannya Kenapa ditekuk Seperti ini Biar ini Bisa menekan Di sini Ya Oke Kita pasang Kita coba dulu Menonton channel ini Katanya nih Palah Munyong Kenapa Kameranya Goyang-goyang Muter Kameramennya Error Error Tuh Seperti ini Ya Pasang Kita kencangin Tuh Woyang Kencang Ya Kencang Tuh Ya Enggak goyang Itu agak seret Bang Nah Gampang Kita kencangin Dulu Seperti ini Nah Ini kan Udah kencang nih Tuh Enggak jalan Terlalu kencang Itu Nah Gampang Caranya Pukul aja Dari dalem Dikit Bandulnya Nah Seperti ini Tuh 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 Ya Jadi ini Udah gak goyang Ya Udah Seperti itu Caranya Jadi ini Kita akan Jadi kita akan Bersihkan Dulu Ini yang Bekas-bekas Ancuran yang Di ask groupnya Ya Nanti kita akan Coba hidupan Oke Ini udah Oke Udah gak goyang Nanti kita lanjut Alhamdulillah Hirrohbilalamin Ya Kawan-kawan Jadi dari Tadi Awal Udah kita Kasih tau Semua Permasalahannya Mesin ini Karena Mesin ini Ask groupnya Sudah Kemakan Jadi kita Prosesnya Tadi lama Kawan ya Kalau kita Video ini Tuh Tadi ngamplas Ini hampir Tiga jam Ngamplas Ask groupnya Ini Karena Ya lumayan Kena juga lah Ask groupnya Jadi kita Pake cara sabar Kita akali Kasian juga Si abang Saudara Kitanya Ini Ya biar Bisa Biar dia Bisa pulang Bisa mancing Kepulo Ini jamal Jamal Nih Tuh Saudara Ente Jamal Nih Tuh Alhamdulillah Kita Tuh Alhamdulillah Tuh Alhamdulillah Tuh Ini Saudara Kita Saudara Kita Kita Beres Sini Kita Tolongin Kita Akalin Ya Ini Ngegym Mesin Ini Jadi Tadi Ininya Udah Kita Ini Sekarang Kita Coba Mang Yuk Bro Bismillahirrahmanirrahim Guys Tadi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.